Bismillahirrahmanirrahim Telapak tangan ini adalah organ tubuh yang interaksinya luar biasa Setiap hari ribuan kali telapak tangan ini menyentuh berbagai hal yang berada di sekeliling kita Apa yang kita sentuh boleh jadi disitu ada kuman, ada bakteri Yang nanti kalau tangan ini tidak dibersihkan juga akan berbahaya bagi tubuh kita Nah ada syariat yang luar biasa agar senantiasa telapak tangan ini menjadi bersih Salah satunya adalah syariat wudhu Dalam proses berwudhu ada salah satu anjuran dengan disunahkannya membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu Kenapa penting dibasuh? Karena di telapak tangan ini kita akan sulit mencoba menghindar dari potensi adanya kuman dan bakteri yang kita sentuh Dari berbagai hal barang yang selama ini sering kita sentuh Sehingga riset yang pernah dilakukan oleh Charles Gorba dari University of Arizona Bahwa kita tidak akan mungkin bisa mengelak aktivitas tangan kita dalam proses menyentuh Karena tangan kita selalu berinteraksi dengan berbagai sisi yang ada di sekeliling kita Sehingga potensi tangan kita terkena oleh kuman, terkena oleh bakteri akan sangat, potensinya akan sangat besar Nah bagaimana keikhtiar agar kita tangan kita senantiasa bersih Padahal dengan tangan kita ini kadang kita memakan, dengan tangan kita ini kadang kita minum Tetapi kalau tangan kita ini kotor, kalau tangan kita ini terkena bakteri, kalau tangan kita ini terkena kuman Maka boleh jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi bermasalah Nah syariat udu salah satunya dengan membasuh kedua telapak tangan Itu adalah ikhtiar agar kita senantiasa tangan kita selalu bersih Terima kasih telah menonton!